Halo sahabat Taksika Bonsai, sahabat penghubung bonsai di seluruh Bersantara, terjumpa kembali dengan saya, Iksa, tentunya di channel Taksika Bonsai, channel yang berisi dokumentasi proses belajar saya dalam seni bonsai, sahabat. Semoga sahabat semua hari ini dalam keadaan sehat, sahabat yang tidak terkurangan sesuatu apapun, dan selalu dilancarkan dalam segala usaha dan karya yang sahabat lakukan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview ya untuk sebuah bahan lima batu, sahabat ya. Yang saya tanam ini dari hasil dongkelan sebutkan sembilan bulan yang lalu ya. Kemudian kemarin ada sahabat kita ya berkomentar di video sembilan bulan yang lalu ya. Untuk nama usernya itu adalah Muhammad Saiful Ulum ya. Jadi terima kasih buat Abang Muhammad Saiful Ulum ya sudah mengingatkan ya, untuk mereview kembali hasil dari penanaman bahan lima batu hasil dongkelan ini ya. Terakhir ada videonya juga ini ya, untuk review pertumbuhannya setelah saya tanam. Waktu saya melakukan pengawatan pertama ya terhadap percabangan-percabangan yang tumbuh di sini. Jadi untuk besarnya sekarang sudah lumayan ya. Tetapi ini masih saya loss sahabat, karena belum terlalu besar atau cukup besar ya, sesuai dengan konsep yang saya inginkan untuk percabangan-percabangan. Jadi bentuknya seperti demikian, di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 batang ya. Untuk pokoknya ini. Terakhir saya lepas kawat ya, karena sudah masuk ke kambium. Jadi untuk mengembalikan bekas luka tersebut yang ada di batang-batang percabangan ini, jadi saya lepas ya sahabatnya. Sembari kita review untuk keadaan pohonnya ini, kita juga akan melakukan sedikit seleksi ya, atau pembersihan tunas-tunas yang tidak perlu, sepanjang percabangan yang ada di bahan bonsat lima batu ini sahabatnya. Oke sahabatku, jadi kita mulai dengan membersihkan tunas-tunas yang tidak kita perlukan untuk ke depan ya, seperti di pangkal-pangkal atau ketiak-ketiak percabangan ini ya. Di sini ada anak-anak cabang yang baru tumbuh juga ini, jadi yang terlihat masih lurus-lurus seperti ini, pada awalnya belum saya kawat ya, atau belum ada ya, belum tumbuh. Jadi sekarang sudah ada anak-anak cabang, tergantung nanti kalau kita perlukan, kita pelihara, kita loss dulu ya sahabatnya. Untuk selanjutnya kita lakukan wiring juga, kalau memang tidak diperlukan ya nanti kita potong sahabatnya. baik sahabatku, agar lebih jelas ya, ini kita pruning semua saja sahabatnya, di bagian pantal ke tengah cabangan ini ya, agar lebih terlihat. kemudian nanti akan saya coba wiring juga beberapa, yang memang sudah pantas untuk saya wiring ya. Nah ini juga bertujuan untuk meremajakan daun-daunnya ya, dan memancing anak-anak cabang, agar lebih cepat ya nanti ya, kita dapat untuk anak-anak cabangnya ya, sehingga kita bisa mudah melakukan seleksi seberapa yang akan kita gunakan ya, untuk percabangan ke depan, untuk proses percabangan, anak cabang dan perampingan tentunya. selamat menikmati. selamat menikmati. nah ini kita bersihkan juga untuk pokas potongan di awal ya sahabatnya, potongan patang pokok saat saya mendongkel ya, ini kita sesuaikan dengan pertabangan yang akan diteruskan ya. selamat menikmati. selamat menikmati. baik sahabat taksika bonsai, jadi seperti ini ya hasilnya untuk pruning yang barusan saya lakukan, termasuk penyesuaian bekas potongan tadi terakhir sahabat ya, ini tidak saya pruning semua ya, saya hanya mengurangi daun dari pangkal hingga bagian tengah batang percabangannya ya, agar apa namanya, percabangan-percabangan ini bisa terlihat jelas. sekarang saya akan melakukan sedikit wiring terhadap beberapa percabangan untuk menyesuaikan kembali ya sahabat ya, arah-arah ngerak dari percabangan-percabangan yang dulu saya pelihara ya, termasuk yang baru muncul ini ya, seperti di sini ya, yang lurus-lurus ini, kalau memang tidak diperlukan, nanti kita potong saja ya, kita akan pilih ya, oke. Oke sahabatku, saya akan mulai dari bantuan batang pokok yang ini ya, ini akan saya seleksi sahabat, karena di sini terlihat terlalu ramai ya, untuk percabangannya ya, di belakang batang pokok ini ada tumbuh satu tunas yang sepertinya ini dominan mendapat nutrisi sahabatnya, jadi untuk di depannya ini sudah ada dua ya, jadi saya lihat terlalu ramai, kemungkinan ini akan saya gunakan satu saja sahabatnya, nah yang ini kurang sehat ya sepertinya ya, atau kita buang yang menghabiskan nutrisi ya, yang di bagian belakang yang baru tumbuh ini ya, ini kita kerjagi saja langsung, agar nanti nutrisinya bisa lari ke percabangan yang saya pakai di sini sahabat, ini sudah lima yang terbuka sekarang sahabat, di harapan ini bisa lebih besar lagi ya, kemudian yang di bagian batang pokok sini, di sini sudah ada pecahan anak cabang ya, tetapi ini jaraknya terlalu dekat ya menurut saya, dan di bagian sini ada di atasnya ada lagi satu ya, jadi kita buang yang paling bawah ini ya, walaupun sudah cukup besar dan subur ini, kita maksimalkan ke anak cabang yang ini ya, ini kita buang sahabat, ini kira-kira seperti demikian ya, sementara kita lanjutkan untuk bagian lainnya ya sahabat, untuk di sini ini ada, apa namanya, pecahan cabang yang sudah dibawa dari awal saya mendengkel ya, kemudian di sini ada tumbuh dua tunas, setelah membesar ini baru kelihatan ini terlalu dekat ya, sepertinya ini juga akan kita buang saja sahabat, kita gunakan yang di sisi luar ya, sehingga nanti tidak terlalu mepet seperti ini jaraknya, kita sesuaikan lagi untuk potongannya, untuk membentuk percabangan seperti ini, kita juga sambil belajar merasakan, atau menentukan jarak yang kira-kira paling sesuai ya, untuk jarak-jarak antar percabangannya, pecahan cabang dan ranting juga nanti tentunya sangat, kalau memang dirasa kurang enak untuk posisinya, kita pindahkan saja ke alternatif cabang yang ada di dekatnya ya, jadi demikian, sudah lebih terbuka ya jaraknya ya, oke ini juga kurang bagus, kita tentukan satu saja ya sahabatnya, mungkin saya akan menggunakan yang ini ya, yang tadi itu ya, yang ini kita buang saja dulu, oke sahabatku, jadi seperti ini ya, hasil dari proses perawatan terangkat percabangan pertama, yang akan kita loss dulu ya ini, kita pelihara sampai benar-benar matang, sesuai dengan besar yang saya harapkan sahabatnya, jadi untuk berikutnya, ini akan saya wiring beberapa, untuk penyesuaian kembali ya, terutama terhadap percabangan-percabangan yang baru ya, seperti di sini ada satu yang saya prihara, ini untuk melengkapi di bagian kiri ya, untuk tampak depannya ada di sini sahabat ya, saya perkirakan ada di sini, karena saya ingin menampilkan kerowak ya, pada batang pertama ini ya, pada bonggolnya ini, sampai ke akar sini, jadi agar kelihatan, kesan, atau karakter tuanya ya, jadi saya kira di sini cukup bagus untuk tampak depan, kita lanjutkan sekarang untuk wiring sahabatnya, baik sahabat bonsai, kita mulai proses wiring sahabatnya, kita mulai dari cabangan terusan yang paling bawahnya, saya akan ikuti gerak wiring pertama saja sahabatnya, ini saja kita separahkan nanti, spesifik lagi ya, Oke, itu yang pertama, kemudian saya lanjutkan ke yang berikutnya ya, selamat menikmati, Baiklah sahabat taksika bonsai, sahabat penghubung bonsai di seluruh Bersantara, jadi kemudian proses selanjutnya, perawatan terhadap sebuah bahan bonsai di lima batu, berbentuk grouping ini sahabat ya, jadi, kita tadi melakukan seleksi ulang ya, terhadap percabangan-percabangan, dan kemudian peruning juga, sehingga didapatkan hasil, seperti ini sahabat ya, setelah di wiring ya, jadi lebih terbuka lagi ya, untuk percabangan-percabangan pokoknya, untuk selanjutnya kita perbesar dulu ini, ini juga medianya saya rasa kurang syukur ya, mungkin belakangan saya akan danti juga untuk medianya, agar pertumbuhannya lebih syukur dan lebih cepat ya, mengejar besar percabangan yang saya harapkan sahabatnya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat kita, Mas Muhammad Saiful Ulum ya, yang sudah mengingatkan, tentang bahan bonsai dan lima batu ini, 9 bulan yang lalu, videonya tentang penanaman ya, dari dongkelan ya sahabat, jadi untuk keadaannya sekarang seperti ini, dan kita sudah lakukan wiring lanjut ya, untuk mengarahkan ulang lagi ya sahabat ya, jadi mudah-mudahan lebih syukur nanti ke depan, dan pastinya akan saya update kembali ya untuk pelanggan saat ini, jadi buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai, agar berkenan dengan ikhlas support channel ini, dengan cara like, komen, dan subscribe, sehingga saya bisa tetap membagikan, dokumentasi proses belajar saya dalam seni bonsai, semoga berkenan untuk video kali ini, saya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Taksaka Bonsai, saya Iksa mohon pamit dengan diri, salam semangat, salam berkarya, salam satu hubi, salam empat Saksaka Bonsai, selamat menikmati,